Polda Bali menangkap dua pengepul pakaian bekas impor. Polisi menyita sebanyak 117 bal atau karung pakaian bekas dari gudang di kawasan Tabanan, Bali. Pakaian bekas impor ilegal ini masuk ke wilayah Bali melalui pengiriman dari Malaysia masuk ke Medan dan Bandung kemudian ke wilayah Bali. Pelaku menjual kembali pakaian bekas ini kepada para pengecer di wilayah Bali. Polisi juga berhasil menyita uang tunai 20 juta rupiah dari hasil penjualan 10 bal pakaian bekas. Kapolda Bali, Yerjen Pol Putu, Jayan Danuputra menyatakan akan terus menindak para pelaku atau pengepul pakaian bekas impor ilegal. Kita selusuri kebetulan kita dapatkan tempat penyimpanan atau pengepulnya itu ada di wilayah Latabanan. Kita bisa menamankan sebanyak 117 bal pakaian bekas dari dua tersangka, Indonesia Uci dan Indonesia Uci. Dari hasil penyelidikan, barang tersebut masuk ke Bali bukan langsung impor dari ruang ilegal itu masuk ke Bali, tetapi jalurnya melalui pengiriman dari Malaysia masuk melalui kelabuan atau jalur tikus di wilayah Tanjung Balai Asakad, Medan, Sumatera Utara, dan Kuala Tuntal, Jawa Uci. Setelah itu barang bergeser ke wilayah pasar gede bagi di wilayah Bandung, Jawa Barat. Nah dari wilayah tersebut kemudian bergeser kembali untuk diedarkan di Bali. Terima kasih telah menonton!